Rizky Bilar mencari sosok mantan karyawannya, seusai berkawar-kawar membongkar tudingan soal KDRT terhadap Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Pasalnya mantan kreatif Lesti Kejora itu mengaku mengetahui tabiat buruk Rizky Bilar punya selingkuhan. Bahkan mantan karyawan yang tidak diketahui namanya itu membongkar kronologi penyebab KDRT itu terjadi. Melalui Instagram story-nya pada Kamis 22 Desember, Rizky Bilar membagikan tangkap layar tampang mantan karyawannya. Dalam unggahannya, Rizky Bilar seolah baru saja kembali mengingat mantan karyawannya yang menyebarkan fitnah soal KDRT tersebut. Suami Lesti Kejora ini pun meminta bagi siapapun untuk memberitahukannya akun Instagram milik mantan karyawan itu. Tujuan Bilar mencari mantan karyawannya tersebut barangkali ingin memberikan uang lantaran sudah berani mencari keuntungan lewat kontennya. Rizky Bilar agaknya mulai geram dengan sejumlah oknum yang kerap menyebarkan hoaks terkait gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Mantan karyawan Lesti Kejora itu bahkan sampai menyebut kondisi Rizky Bilar memprihatinkan jika kasus dugaan KDRT ini berujung perceraian. Pernyataan mantan karyawannya itu dibagikan oleh kanal Youtube Gaji Youtuber pada minggu 2 Oktober lalu. Semula pria berbaju kaos hitam itu mengungkap posisinya dulu sebagai tim kreatif Lesti Kejora. Namun setelah Lesti menikah dengan Bilar, ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Kendati begitu, ia masih memiliki teman dekat di sana yang pada akhirnya membeberkan kronologi kejadian itu kepadanya. Ia pun mengungkap sifat temperamental suami Lesti yang membuatnya tidak betah bekerja di sana. Tak heran bila mantan tim kreatif Lesti Kejora itu memutuskan untuk berhenti bekerja dari sana. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora sempat melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Perceraian pun diprediksi menjadi akhir dari pernikahan keduanya yang baru seumur jagung itu. Bila hal itu terjadi, nasib Rizky Bilar diperkirakan bakal hancur. Namun nyatanya hal segala percekcokan itu mampu diatasi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bahkan keduanya hingga kini kerap membagikan momen kebersamaan dan semakin lengket. Terima kasih telah menonton!